Intro Assalamualaikum, hari ini pasang cilong buah harga seribuat, harga nipah, terasa domar dan semuanya bikin kenyang, amin oke datang kesini yuk Lama tak terdengar namanya, aktor FTV Sidik Eduard mendadak jadi buah bibir warganet bagaimana tidak, Sidik Eduard kini banting setir menjadi penjual cilok di pinggir jalan sementara dulu wajah tampan bulenya kerap warawiri di layar kaca bermain berbagai judul sinetron dan FTV meski menyandang gelar sebagai artis dan pemain FTV, Sidik mengaku tak gengsi buang gengsi, ngapain malu kita ngomongin buat keluarga apalagi buat diri sendiri, pernah lah ngerasa di tahap gengsian itu cuma akhirnya gengsi itu gak nguntungin, ya sudah buang aja gengsinya, ungkapnya disinggung lebih enak bermain FTV atau berjualan cilok ia merasa saat ini lebih nyaman berusaha tapi ia tak memungkiri untuk terus berkarir di dunia FTV ada udah mulai seperti itu nyaman dagang dalam artian usaha ya insya Allah pengen berkembang lagi tapi gak memungkiri untuk syuting lagi tetap masih ada keinginan karena secara langsung berawal dari entertainment kata Sidik, sejauh ini, Sidik berjualan sendiri dibantu oleh istrinya Sidik akui penghasilannya lumayan aku sampai sekarang jualan sama istri berdua aja tanpa karyawan itu baru sebulan, sehari, seribu butir delapan ratus rupiah ribuan lah kotornya, ungkapnya bu mau review dong soal basur cilok buah, gimana rasanya? enak? puas gak? puas banget, ke satu harganya murah terus tanpa sambal, tanpa saus sudah enak buahnya terus ditambahkan sambalnya juga enak, padahal aku belum pakai saus cuma pakai sambal aja tapi udah enak tapi kayaknya kemurahan deh kemurahan, enak apa enak? enak banget, rasanya tuh lezat terus apalagi sambalnya tuh mantep banget enak, pokoknya kalian terus nyoba bahasanya juga enak makasih tak kalau mau nanya dong, pendapat bagi culok buah enak apa enak? top buahnya enak, buahnya berasa buahnya berasa, buahnya best oke, makasih tak yaaa